Intro Pelayanan pengangkutan sampah di hampir seluruh penjuru kota Batam Kepulauan Riau saat ini mulai terlayani dengan baik. Sesuai jadwal, semua wilayah pemukiman, pasar, perkotaan, dan industri telah terlayani setiap hari atau minimal dua kali dalam seminggu. Petugas pengangkut pun hampir tak terdengar lagi mengeluh terkait wilayah pekerjaan, keterbatasan armada, dan kesejahteraannya. Hal ini dapat terwujud sejak petugas dan armada sampah dikelola langsung oleh kecamatan-kecamatan di bawah Koordinasi dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017. Kini semua petugas yang berstatus sebagai pekerja harian di pemerintah kota Batam dibayar dengan gaji UMK, serta pemenuhan hak-hak yang setara dengan karyawan pada umumnya. Budi Santoso, salah satu petugas pengangkut sampah yang sudah sejak tahun 2008 mengabni di pemerintah kota Batam, mengaku tetap semangat melaksanakan pekerjaannya bahkan ketika hari libur sekalipun. Sebelum tahun 2017, pengelolaan sampah di sebagian wilayah masih ditangani pihak swasta. Sehingga tidak heran jika Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat itu mendapat banyak kritikan dari warga Batam akibat kurang maksimalnya pelayanan oleh pihak swasta. Tidak boleh bisa menuntut PNS dan sebagainya, itu memang kami bertandatangani jam waktu dulu. Kalau masuk kerja kami bertandatangani seperti itu. Tapi kami bertandatangani, kalau tidak bertandatangani kita tidak diterima kerja, itu intinya. Alhamdulillah kalau soal gaji tidak pernah kesendat. Gaji yang kami terima yang kami bertandatangani Rp3.511.000, tapi kami terima versi Rp3.263.000, kalau tidak salah itu. Karena dipotong BPJS, tenaga kerja Rp200.000. Keluhannya kalau bisa masalah. Mobil ini kayak ban saja lah, takut bermasalah. Masalahnya itu tadi saya harap belum ada ban-ban bacor kan. Kalau tidak ada persiapan ban baru kan lebih enak. Dari Batam, Keluang Riau, Andri Sofyan, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!